selamat menikmati tentang walimahan jangan sampai ada musik tetap orang tua kita ingin ada musik di situ gimana? masya Allah ingin walimahan disampaikan hujah dan orang tua tetap ingin menggunakan musik iya memang kewajiban seorang anak adalah bir walidain berbakti kepada kedua orang tuanya namun pahamilah bahwa diantara bentuk bir walidain adalah mendakwahi mereka menyampaikan yang hak maka nasihatilah kedua orang tua anda terkait dengan hukum musik ya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dari hadis iya sampaikan dengan penuh kelembutan dengan bahasa yang mudah diterima bukan dengan bahasa yang kasar apalagi dengan nada tinggi dan marah-marah karena dia tidak akan menerima nasihat kalau dengan cara seperti itu kemudian sampaikan juga bahwa menikah itu ibadah karena diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menikah juga menjalankan sunnah sunnah nabi sallallahu alaihi wa sallam nah kalau orang tua sudah faham bahwa menikah itu ibadah ya jangan dicampur adukkan ibadah dengan kebatilan dengan kemaksiatan Allah berfirman wala talbisul haqqa bilbaqtil jangan kalian campur adukkan al-haq kebenaran ibadah dengan kebatilan ya kalau dia menerima nasihat Alhamdulillah kalau tidak maka antum sudah gurur kewajiban menyampaikan nasihat kalau dia tetap ingin menggunakan musik maka arahkan kepada nasyid ya nasyid-nasyid yang dibolehkan oleh syariat ya karena disana ada hadis yang mengecualikan pembolehan mendengarkan nasyid pada dua keadaan pada walimahan dan pada hari raya ada hadis pembolehan pada acara walimahan itu hadis dari Rubaiy bintu Mu'awid radiyallahu anha dan pengecualian pada hari raya itu pada hadis dari Aisyah radiyallahu anha yang kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari seperti itu Wallahu ta'ala alam Barakallah dan pahit-alam dan pahit-alam Terima kasih.